Intro Resimen penerbangan tempur ke-23 Rusia telah dipilih menjadi satuan terdepan utama pertama yang akan menerima jet tempur Su-57. Saat ini para pilot dari resimen elit tersebut sedang menjalani pelatihan teori. Pelatihan berlangsung di pusat persiapan personel udara dan evaluasi militer negara ke-4 di Lipets. Ini adalah pusat untuk mengevaluasi batch awal pesawat tempur generasi baru sekaligus pusat pengembangan taktik dan pelatihan pilot. Resimen penerbangan tempur ke-23 telah memegang predikat sebagai satuan elit Angkatan Udara Rusia selama beberapa dekade. Satuan ini pula yang di tahun 1985 menerima unit pertama Su-27 Banker sebagai pendahulu Su-57. Dari unit ini juga dilahirkan pengembangan Su-27 yang kemudian menjadi Su-35S dan memasuki layanan Angkatan Udara Rusia di tahun 2014. Pada bulan Januari 2022, sebelum Rusia melakukan operasi militer khusus di Ukraina, Su-35S dari resimen tempur ke-23 dikerahkan ke Belarus. Selanjutnya, pesawat dilibatkan dalam serangan udara ke Ukraina dan berhasil menghancurkan target-target yang telah ditentukan. Adapun Su-57 diharapkan merevolusi kemampuan resimen penerbangan tempur ke-23 dengan pesawat baru yang lebih canggih. Su-57 yang dikatalog NATO dikenal sebagai VELON, pertama kali bergabung dengan Angkatan Dirgantara Rusia pada tahun 2020, lebih 5 tahun dari proyeksi awal. Pesawat ini telah dikerahkan dalam operasi militer khusus di Ukraina. Resimen penerbangan tempur ke-23 berlokasi di Xiomgi, dekat dengan Komsomolks-on-Amur Aircraft Plan yang memproduksi Su-35 dan Su-57. Unit Su-57 berkekuatan penuh pertama diharapkan akan terbentuk pada tahun 2024. Meski demikian, resimen ke-23 akan mulai mengerahkan pesawat Su-57-nya dalam peran garis depan mulai tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!